Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu dan Namo Buddhaya Apa kabar Sobat Tekbu semua? Semoga kalian sehat dan bahagia ya tentunya Nah, di depan kita ini ada unit terbaru milik PO Sinar Dempo Tentunya pada saat video ini diluncurkan ya Nah, hari ini, di video kali ini kita akan mereviewnya secara lengkap Penasaran seperti apa detail dari unit terbaru milik PO Sinar Dempo ini? Stay tune di video preview kali ini Ditonton sampai selesai ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pengemudinya. Kita lanjut ke ruang penumpangnya Nah teman-teman, ini adalah ruang penumpang dari unit terbaru milik PO Sinar Dempo dengan menggunakan bodi Legacy Sky SR2 HD Prime Nah begitu kita masuk, kita akan disuguhkan oleh 32 kursi buatan Aldila yang tebal dan lebar. Wah nyaman banget kan pastinya Jadi 32 kursi buatan Aldila ini bisa diatur kemiringannya gitu ya, di cleaning seatnya gitu ya Tuh, kayak gini nih Nah, jadi kita bisa lebih rebah gitu ya ke arah belakang lebih relax Kombinasi warnanya ini cakep banget ya, sama kayak warna eksteriornya, ada warna merah hitaman, dan di bagian pinggirnya ini ada tekstur-tekstur kayunya gitu, jadi terlihat sangat mewah Nah, mantap Di atas bangku ini ada bagasi kabin teman-teman Bagasi kabin Di dalam bagasi kabin ini ada apa aja Tentunya ada ruang untuk naruh tas atau barang-barang bawaan kita Ya, jadi ditutup nih kalau misalnya lagi dipakai Terus ada speaker Ada speaker Dan ada tempat untuk ngecas Nah, ini tempat untuk ngecasnya ya Oke, gelap Nah, ini dia Tempat untuk ngecas Tempat untuk ngecas ini hanya bisa digunakan atau hanya boleh digunakan untuk ngecas HP Tidak untuk ngecas powerbank Untuk menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Nah, jadi udah banyak sih kasusnya ya Yang ngecas powerbank Terus Akhirnya busnya konslet gitu ya Dan Begitulah Jadi Untuk ngecas HP saja ya Nah, kalau kita simak Kalau kita bandingkan ya Sama yang Z-Boost 3 Teman-teman bisa cek videonya Ini gangnya ini Lebih sempit Daripada yang Z-Boost 3 Kenapa? Kira-kira kenapa yuk Nah, alasannya adalah Karena dinding dari Body Bus ini Legacy Sky SR2 ini Lebih tebal Daripada Z-Boost 3 Dinding yang mana? Yang ini Nah, disini Ini lebih tebal Sekitar dua jari lah ya Dari Z-Boost 3 Makanya Gangnya Itu juga Jadi lebih sempit Jadi Kursinya sama Sama persis dengan yang Z-Boost 3 Tapi karena Ketebalan bodinya berbeda Jadi lebih Sempit Begitu Ya Saya sih Gak apa-apa ya Gangnya sempit ya Toh Kita juga pakai gang itu Pada saat Keluar masuk bus Gitu ya Selama di jalan Kan kita memanfaatkan Kursinya Bukan gangnya Oke Nah, disini Nah, disini Ini adalah Smoking area Dan Ada toilet Kita coba Buka ya Nah, ini dia Smoking area Jadi ada Satu bangku Gitu ya Disini Yang bisa kita rebahkan Untuk kita duduk Jadi Jadi Gak bisa dilepas ya Harus ditahan Bahaya ini Kalau orang yang gak tahu Nah, ini dia Pandangannya Dari Smoking area Nah, kalau lagi digunakan Jangan lupa Digeser Smoking area Kita geser lagi Ini dia Pandangannya Dari Smoking area Cakep Kita ke Sebelah Sebelah itu ada Toilet Nah, ini dia Toiletnya Kita coba lihat Gelap Cakep Seperti Legacy Sky SR2 Pada umumnya Yang Masih baru ya Cakep Itu Toiletnya Oke Kita Keluar Dari Smoking Areanya Dan Melihat Bangku Paling Belakang Kita coba Duduk di Bangku Paling Belakang Ini Nah, sebelum Kita duduk Di Belakang Ini Ada Kandang Macan Kandang Macan Itu Ruang Istirahat Untuk Kru Yang Bertugas Cakep Kita coba Duduk Di Paling Belakang Nah Seperti Ini Rasanya Kalau kita Duduk Di Paling Belakang Teman Teman Tuh Jadi Kita tetap Bisa Ngelihat Kedepan Gitu ya Lewat Kaca Yang Atas Gitu Kaca Depan Yang Atas Gitu Ya Semoga Nggak ada Kepala-kepala Yang mengganggu Saat di Jalan Tapi Nggak mungkin Karena Pasti Akan ada Kepala Yang mengganggu Nah Untungnya Untungnya Bus ini Memakai Seat Atau Kursi Buatan Aldila Jadi Lebih Tinggi Gitu ya Kalau misalnya Pakai Yang buatan High Atau rimba Kencana Gitu Gitu Lebih Rendah Kita Belum Tentu Bisa Melihat Lewat Kaca Yang Depan Itu Gitu Teman-teman Nah Kita Lihat Jarak Antarsit Jarak Antarsit Ini Lumayan Lega Lumayan Lega Nih Segini Kita Coba Untuk Saya Yang Tingginya 175 Centi Kita Coba Oke Nah Jadi Ini Proporsional Pakinya Nggak Ngegantung Dan Footrest Nya Juga Kepakai Gitu Cakep Ini Ada Legrest Ada Footrest Dan Ada Armrest Armrest Itu Sandaran Lengan Wah Ini Saya Udah Nggak Sabar Nih Kalau Misalnya Nanti Bisini Udah Jalan Kita Mencoba Nikmatin Trip Dari Terminal Forest Ke Pagar Alam Bakal Senyaman Apa Yang Jelas Ini Pas Saya Review Ini Nyaman Banget Nah Udah Ini Kita Tinggal Berangkat Aja Nih Pengen Tapi Kapan Bisa Ngetrip Ke Pagar Alam Oke Itu Tadi Fasilitas Legrest Dan Footrest Masih Di Interior Milik Unit Terbaru Dari PO Sinar Dempo Dengan Bodi Legacy Sky SR2 HD Prime Mantep Nyaman Banget Tuh Bisa Direbahin Semiring Itu Teman Teman Nah Kesimpulannya Dari Interior Sinar Dempo Ini Selain Nyaman Aman Juga Fasilitasnya Menawan Lengkap Fasilitasnya Tadi Kita Sudah Lihat Ada colokan Untuk Ngecas HP Dan Di Atas Ini Nah Itu Ada TV 32 Inch Mantep Nih Nah Nah Untuk Standarnya Karuseri Laksana Itu Bodi Legacy Sky SR2 Itu ya Teman Teman Tidak ada USB port charger Disini Jadi Itu Adalah Tambahan Yang Bisa Direquest Oleh PO Namun Untuk Alasan Keamanan Gitu ya Teman Teman Di Unit Terbaru PO Sinat Dempo Ini Tidak Akan Ditambahkan USB Port charger Di Sekitar Sini Karena Banyak Itu Kasusnya Yang Ngecas Powerbank Akhirnya Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Jadi Kalau Ngecas HP Di Atas Sip Udah Lengkap Banget Kita Bahas Interior Dari Unit Terbaru Sinat Dempo Ini Asli Ini Tinggal Ngetrip Aja Kapan Bisa Naik Disini Mantap